Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di zona Popol zona Bungkarpula pada video ini saya akan membagikan informasi seputar informasi lanjutan e-popol 2023 bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini channel ini membahas seputar informasi sepak bola dan informasi seputar e-football 2022 ini untuk sementara ini temen-temen nah pada video sebelumnya saya membuat video mengenai informasi update dari e-football 2022 ke e-football 2023 kemudian pada hari ini saya buat video hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 saya ada informasi lanjutan mengenai update e-football 2022 e-football 2023 musim pertama jadi bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini silahkan klik tombol like comment subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang ke depannya lebih baik oke kita langsung saja masuk ke gamenya di video sebelumnya saya mengulik-ulik informasi di e-football ini bahwasannya update ke e-football 2023 ini pada tanggal 25 Agustus 2022 nah ini yang dimaksud Konami ini yang versi mobil atau yang konsol itu juga belum jelas teman-teman ya akan tetapi bisa kita buat patokan dan menurut saya eh tanggal 25 Agustus ini kayaknya belum ya belum di update cuma mungkin ya update tipis-tipis lah kayak biasanya kayak gini kalau e-football 2023 ini kayaknya masih masih satu bulan atau dua bulan kedepan ya teman-teman mungkin versi konsolnya dulu tapi yang nggak tahu kalau di update ke e-football 2023 pada 25 Agustus ya juga bagus sih sangat bagus sekali semoga ada perubahan-perubahan yang eh membak ya terutama di gameplaynya oh ya kenapa kok e-football ini baru update kok mau update lagi nah kalau menurut saya ini teman-teman ya itu dikarenakan pada PES 2021 itu si e-football ini nggak nggak update-update PESnya yang dulu pada tahun 2021 kemarin seharusnya sudah menjadi PES 2022 kan tetapi baru update PES 2022 ini baru kemarin itu jadi namanya e-football 2022 seharusnya kan kalau eh berkaca dari tahun-tahun sebelumnya kan pasti naik satu tingkat di tahun berikutnya kayak ini 2022 jadi e-football 2023 kayak kemarin juga yang PES 2022 itu juga adanya di PES eh di tahun 2019 jadi lebih maju satu tahun ya teman-teman ya oke nggak usah lama-lama kita langsung ke pembahasannya ini aja teman-teman ya yang pertama ini informasi lanjutannya adalah mengenai brand ambasador atau PA ini kalau yang e-football 2022 kan masih ada Messi Neymar Upamecano Ansu Fati sama Bruno Fernandes kalau nggak salah nah untuk di e-football 2023 ini ini ada ketambahan masih tetap Neymar tetap Bruno Fernandes tetap ketambahan Takefushakubu Tekubu itu yang dari Jepang dan juga Trent Alexander Arnold ke kanan dari Liverpool itu teman-teman untuk masalah brand ambasador jadi ada ketambahan dua ini ya si Kubu sama TAA yang mendapuk menjadi brand ambasador dan kemungkinan kalau ada brand ambasador nanti ada kartu packnya atau paketannya ya teman-teman ya biasanya sih gitu kalau Konami pasti ada paket Messi atau paket Neymar atau paket Kubu bisa juga paket Bruno Fernandes dan paket TAA itu teman-teman teman-teman untuk brand ambasador kemudian pemain baru nah tipe pemain baru ini ada ketambahan dua jenis kartu pemain baru ya teman-teman di sini kan ada kartu standar terus kartu yang ini kayaknya buat POTW ini kemudian Legendary nah pada video sebelumnya kan saya membahas apa itu desainnya ya nah di eBootball 2023 ini di update untuk desainnya jadi desainnya berbeda sama eBootball 2022 nah di sini dikatakan memperkenalkan dua jenis kartu pemain baru yang akan menawarkan lebih banyak kebebasan membangun tim daripada sebelumnya jadi di sini ada ketambahan dua kartu lagi itu entah jenisnya apa ya oh ini yang pertama ada menyorot pemain pilihan yang telah menunjukkan performa luar biasa di musim saat ini dengan batas perkembangan yang lebih tinggi daripada unggulan jadi ini kayak kalau prediksi saya ini seperti POTW teman-teman ya versi POTW nya kemudian kartu epic nah ini merayakan musim yang menentukan nama-nama besar dulu dan sekarang dengan batas perkembangan yang lebih tinggi daripada legendaris nah ini legendary jadi satu level sama legend biasa yang legend biasa waktu di PES 2021 kemarin kan warnanya emas nah yang ikonik kan ada pinknya nah di sini yang ikonik jadi emas sama pink nah di eFootball 2023 ini ekonomi menambahkan satu lagi namanya kartu epic jadi kartunya seperti ini kurang lebih teman-teman ya kartunya desainnya sudah berbeda sama dengan ee legendary atau ikonik yang di PES 2021 atau eFootball 2022 kemudian lisensi baru nah ini yang saya katakan sebelumnya bahwasannya AC Milan dan Internationale atau Inter Milan menjadi partner konami dan menjadikan lisensi di eFootball 2022 eh 2023 2023 nah itu efeknya nanti seragamnya AC Milan sudah seperti yang dipakai ya teman-teman sama Inter Milan juga seragam yang dipakai di Liga atau diril sama dengan yang ada di game terus ketambahan Liga dari Mexico Liga BBVA ini itu teman-teman jadi info lanjutan yang saya dapatkan oke mungkin itu aja teman-teman ya ini cuma video singkat bagi teman-teman yang baru gabung di channel saya ini ya memang kayak gini channel saya dalam menjelaskan di video saya lebih ke storytelling ya menceritakan dari apa yang saya tahu atau dari apa yang sudah saya alami atau saya saya alami pengalaman ya teman-teman ya itu jadi jadi ya beginilah channel saya oke mungkin cukup gitu aja teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya oke ini yang pengen tahu squad saya bentar masih loading nah ini squad saya teman-teman btw saya disini lebih nyaman pakai ini teman-teman ya manager dari Luis Aroman atau Pep Guardiola dengan kayak main team penguasaan pula wess ngonohe guys oke mungkin cukup gitu aja teman-teman ya terima kasih wah teman-teman yang gitu terima kasih jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya oke matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke matur suun terima kasih 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 terima kasih